Kita mulai jam 6 tadi pagi ya, sampai sekarang sudah jam 11.20 menit mobilnya baru bisa naik dikarenakan dia sudah masuk ke dalam pengeringan ya, sudah sedalam 5 meter ke dalam jadi perlu kewaspadan dan kehatian-kehatian bisa membahayakan petugas kalau talinya khusus juga bisa merusak menambah mobil orang lagi oleh karena itu kita berbicara sudah dua belah pihak, segala konsekuensinya akan ditanggung tetapi kami tidak seperti itu juga, tetap memperhatikan tentang tarbita milik orang lain jadi kami tidak ingin merusak penaman yang terbang jadi bekerja cukup lama ini, dari jam 6 sampai dengan jam 11 kesulitannya apa Pak? kesulitannya karena dia berada di daerah yang sangat dalam untungnya tidak ada siring, kalau ada siring sangat sulit juga kami jadi harus menggunakan mobil kren nah sekarang kita tidak punya mobil kren yang punya itu adalah swasta, kalau tidak salah nilainya yang sering saya alami 4 juta rupiah untuk mengangkatnya untuk mengangkatnya? mengangkatnya itu, tetapi itu pun penyuk bodinya karena slanknya itu kan mengecil-mengecil-mengecil dan diangkat sehingga bodi itu terdesak ke dalam baik kren maupun menggunakan mobil takal ambrol sama jadi punya sistem kita ini mengurangi korban mobil itu bertambah untuk korban ada nggak Pak? untuk korban tidak ada menurut keterangan daripada teman yang melapor bahwa pesompirnya itu dalam badan sehat-sehat saja saat sekarang dalam masih istirahat karena dia mengatuk sungguh kan kejadian sekitar jam 03.00 itu fixnya atau masih dugaan Pak? pukul itu? dugaannya memang karena pengakuan daripada keluarganya itu dia melihat itu ada semua jalan itu saja kita bertanya dia melihat di sana itu jalan semua berarti ini sering terjadi kecepatan? sering di setiap persimpangan ini kan resikonya tinggi ya seperti alam-alam yang tidak kita bisa lihat tapi ini kan dia mengatakan bahwa jalan itu ada padahal jalan itu nggak ada kan? ya benar tampak lagi memang kabut dia sungguh tadi oh kabut ya Pak? ada kabut ini itu salah satu penyebabnya juga berarti Pak? salah satu penyebabnya jadi tarak kita untuk masyarakat dimanapun bekerja hati-hati dengan persimpangan jalan kurangi kecepatan kalau ada rasa keranggur-rakuan lebih baik menjikan burung karena sesuatu yang tidak terlihat itu bisa menghirangkan pancah indera kita mungkin imbawanya Pak untuk warga yang melintas di jalan Diobos Induk ini kan ibaratnya lurus kesananya parit gitu nah itu gimana Pak? untuk warga kota Palangkaraya maupun dimanapun berada di seluruh Kalimantan Tengah yang melewati lintasan jalur Diobos Induk agar berhati-hati karena di sana adalah parit yang sangat dalam jadi tidak ada jalan di sana yang adanya cuma ke kiri dan ke kanan karena itu tolong perhatikan dan kurang secepatan bagi Bapak atas nama Bapak Sucipto dari Ketua iya kasih rencana operasi penyelamatan makasih banyak Pak sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih